Intro Pasal salah satu bagian dari rumah dinas wakil gubernur Jambi terbakar awal pekan lalu Perbaikannya dipastikan segera dilakukan dalam waktu dekat Namun demikian berdasarkan penjelasan Biro Umum Setda Provinsi Jambi Perbaikan rumah dinas wakil gubernur Jambi tersebut akan dibiayai oleh asuransi Pasalnya 4 gedung penting pemerintah Provinsi Jambi Mulai dari gedung sekretariat daerah Provinsi Jambi Rumah dinas gubernur Jambi, rumah dinas wakil gubernur Jambi Hingga rumah dinas sekedar Provinsi Jambi seluruhnya diasuransikan Kendatian begitu perbaikan rumah dinas wakil gubernur Jambi Yang ditaksir hingga di 900 juta rupiah itu Belum akan dilakukan dalam minggu ini Lantaran masih dalam perhitungan kerugian dari pihak asuransi Serta proses pemeriksaan dari kepolisian Ya, kebetulan kami dari Biro Umum itu sudah mengganggakan untuk asuransi Yaitu melalui asuransi bumi putra Dan beberapa hari yang lalu sudah kami cek kepangan Bersemang tim dari asuransi bumi putra Kita hanya meninggal waktu peninggungan saja Nanti berapa biaya kerugian yang timbul dari kebakaran tersebut Artinya kebakaran perbaikannya ditanggung oleh asuransi? Ya, kebakaran ditanggung oleh asuransi Nanti tinggal kesepakatan kita saja dengan asuransi Apakah pihak asuransi yang membangun sendiri Atau dananya diberikan ke pemerintah daerah Nanti pemerintah yang membangun Nantinya proses pembangunan ulang rumah dinas wakil Jambi Bisa dilakukan oleh pihak asuransi Ataupun pemerintah daerah Yaitu sesuai kesepakatan kedua belah pihak Setelah proses perhitungan kerugian selesai Kemudian, dari catatan Bira Umum Nilai asuransi 4 aset pemerintah daerah Provinsi Jambi Setidaknya hanya menelan uang APBD Sebesar Rp80 juta per tahun Dari Jambi, Arta melaporkan Untuk Jambi 28 TV